Intro Demi Allah, saya bersumpah, bukan saya pelakunya Jika saya berbohong, saya siap menanggung akibatnya Dari sumpah-sumpah lain Halo guys, kembali lagi bersama gue Limun Jadi guys, kemarin itu ada yang lagi viral ya Tentang sumpah pocong Dimana Saka Tatal melakukan prosesi sumpah pocong Kelanjutan dari kasus Vina di Jirebun Sebenarnya, apa sih itu sumpah pocong? Sumpah pocong adalah ketika seseorang itu menganggap bahwa Hukum itu udah gak bisa dijadikan keadilan buat dirinya Maka satu-satunya cara adalah Mengharapkan dari Allah SWT Menunjukkan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah Pertanyaannya adalah Apakah sumpah pocong itu diperbolehkan dalam agama Islam Atau hanya kearifan lokal semata? Nah, gue gak akan bahas itu di video kali ini Karena kemarin tuh, gue sempat dapat cerita tentang sumpah pocong Mbok Ima Yang mana katanya sampai menyebabkan kematian Apa benar? Langsung saja kita mulai episode kali ini Kalau lo suka sekaritel Pokoknya komen yang banyak biar gue tau Oke, langsung kita mulai Berikut adalah ceritanya Ceritanya bermula dari seorang gadis belia yang bernama Naya Naya itu tumbuh tanpa seorang ayah Jadi dia itu kecilnya sama ibunya doang Ceritanya ini terjadi di tahun 2008 Saat Naya lagi pendidikan SMA Ada salah satu desa yang gak bisa disebutin desa apa Tapi intinya Naya itu ketika sekolah Sempatlah dia iri melihat teman-temannya itu masih punya orang tua Ayah dan ibunya itu lengkap Tapi ya gimana lagi Naya itu cuma bisa fokus sekolah doang Sambil ibunya yang bernama Mbok Ima Kerja di tetangganya tuh Salah satu juragan kaya di desanya Ibunya Naya umurnya 60 tahun Tapi masih kuatuh dia kerja jadi asisten rumah tangga di rumah juragan tersebut Juraganya namanya Pak Hanif Ibunya namanya Mbak Vivi Dimana Mbak Vivi ini orang yang sangat cantik Baik, seksi pula Pekerjaan Mbok Ima itu asisten rumah tangga Ya kayak pada umumnya Ya nyuci, ngepel Terus juga ngurusin tiga anak dari Pak Hanif dan juga Mbak Vivi Tapi banyak juga nih yang bilang Kalau Mbok Ima tuh beruntung ya Bisa kerja di rumah Pak Hanif Karena Pak Hanif itu terkenal dermawan di kampungnya Keluarga mereka juga terkenal gak suka menindas orang-orang lemah Apalagi nih Mbak Vivi tuh kadang suka bantuin juga kerjaan Mbok Ima Jadi gak terlalu banyak lah kerjaan Mbok Ima Kadang-kadang juga Mbok Ima baru datang pagi nih Eh tau-tau dikasih sarapan sama Mbak Vivi Malah kalau Mbok Ima itu mau pamit pulang Gak jarang juga Mbak Vivi ini kasih makanan untuk anaknya Naya Yang di rumah Supaya Naya juga bisa nyobain makanannya Oh nge Makasih ya Mbak Vivi Mbok Ima sering tuh cerita ke anaknya Naya Kalau dia tuh udah dianggap sebagai keluarganya sendiri Di keluarga Pak Hanif Begitu juga dengan Pak Hanif nih Banyak orang-orang menyebut Seakan-akan ini adalah pria sempurnya Punya banyak tanah berjibun pertanian Terus dia juga suka nyumbang buat masjid Bahkan punya masjid mewah di kampungnya Makanya dia terkenal religius Jadi nih orang-orang warga desa biasanya suka segen lah sama Pak Hanif Termasuk Mbok Ima Dan begitulah kira-kira latar belakang tempat bekerjanya Mbok Ima Setelah tiga tahun kerja disana Semuanya baik-baik saja Sampai Naya dengar tuh Kalau keluarganya Pak Hanif sekeluarga Satu rumah pengen pergi ke Malang Dan nitipin kuncinya ke Mbok Ima Dan Mbok Ima itu kerja seperti biasa aja Nah ketika udah pulang dari malam nih Keluarganya Pak Hanif Tiba-tiba aja tuh Mbok Ima dipanggil langsung Ke rumah Pak Hanif Bingung juga tuh Mbok Ima Ada apa ya Nah ketika udah pulang Wajah dari Mbok Ima tuh kayak ketakutan lemas Disitu dia cerita Kalau perhiasan keluarganya Pak Hanif hilang Yang hilang itu emas dan juga perhiasan Mbak Vivi itu yakin Dia taruh bener-bener di lemari Dan itulah pertama kalinya Mbok Ima ngelihat Pak Hanif itu marah sebegitu besarnya Karena memang yang hilang itu adalah emas Peninggalan warisan dari keluarganya Mbok Ima nangis sejadi-jadinya Dia ingat sebelum kejadian itu baik-baik saja kok Tapi baru kejadian kayak gini Dia merasa bahwa dia tuh udah jaga rumah dengan sebaik-baiknya Pak Hanif sama Mbak Vivi pun heran Kok bisa ya gak ada tanda-tanda maling Tapi emas mereka tuh bisa hilang Mbak Vivi juga yakin Kamarnya tuh udah dikunci rapat Dan gak ada kerusakan sama sekali di pintunya Cuman lemari tempat penyimpanannya tuh Yang terbuka udah gak kayak semula lagi Selang beberapa hari perhiasannya itu gak ujung ketemu juga Hingga akhirnya Pak Hanif dan juga Mbak Vivi Secara tidak langsung tuh Tapi ya menuduh Jangan-jangan nih Mbok Ima berlakunya Karena gak mungkin yang punya akses kunci itu cuman Mbok Ima Akhirnya gosip tuh menyebarlah ke seluruh kampung Dimana stigmanya sekarang Mbok Ima itu adalah pencuri yang ragus Dia meraup semua harta yang dipunya Pak Hanif Dan juga perhiasan yang dimiliki sama istrinya Disitu Naya benar-benar sedia Melihat ibunya yang dituju kayak gini Padahal ibunya itu udah jelasin Kalau bukan dia yang nyuri Bahkan udah sumpah demi Tuhan segala Bahkan Naya tuh dengar sendiri Kalau ada yang nyebut ibunya itu sebagai pencuri yang ragus Akhirnya Mbok Ima dipecat dari pekerjaannya Mbak Vivi pun cuma bisa diam doang Gak bisa berkata apa-apa Padahal selama ini Mbok Ima itu udah dianggap kayak keluarga sendiri Dan orang kepercayaan dari Pak Hanif Besoknya setelah dipecat Mbok Ima sama Naya putar otak lagi Gimana cara mereka bisa nyambung hidup Masalahnya hidup terus berjalan Perut harus tetap diisi Tapi yang mereka bingung adalah Warga itu dengan emosi Juga datang tuh ke rumahnya Untuk menggeledah rumah dari Mbok Ima Ibu maaf ya Kami periksa dulu rumahnya Benar aja tuh setelah digeledah Nggak ditemuin tuh Perhiasan yang dimaksud Hari demi hari tuh mereka jalanin Dengan tuduhan atau dugaan Dicurigai nih Kalau Mbok Ima itu adalah pencuri perhiasan yang ragus Sampai akhirnya ada warga nih Yang menyamperin Mbok Ima dan juga Naya Kata mereka ditunggu sama Pak Hanif Nah Naya dampingin tuh Mbok Ima Takutnya nih ibunya kenapa-kenapa Jalan tuh mereka Nah Naya ngeliat bahwa penduduk desa Ternyata udah ramai disitu Ada Pak Hanif Sama ada beberapa orang yang ditokokan lah Di kampungnya Dan juga ngeliat beberapa sorotan tajam Dari warga seakan-akan menghakimi Kalau ibunya itu udah pasti mencuri Mereka sempat ngobrol-ngobrol tuh di awal Dan sempat juga menyinggung nih Kalau nanti Naya itu akan melanjutkan pendidikannya Ke perguruan tinggi Udah Naku aja Nanti akan dimaafkan kok Yang penting jujur saja Kembalikan emasnya Sumpah Pak Bukan saya Bukan saya yang ambil Pak Demi Tuhan Sambil menangis Lagi-lagi Mbok Ima itu bersumpah di depan hadapan banyak orang Kalau dia bukanlah pelakunya Karena memang orang-orang tuh semakin tahu ya Apalagi Mbok Ima butuh kebutuhan untuk biaya pendidikan Naya nanti Mbok Ima tuh sama sekali gak tahu Dimana periasanya Nah disitu pula akhirnya Naya tuh pecah tangisnya Dia gak tegalah ngeliat keadaan ibunya di fitnah terus-terusan kayak gitu Naya yakin kalau ibunya itu bukan pelakunya Apalagi selama ini keluarga Pak Anif itu memperlakukan ibunya dengan sangat baik Karena dari pertemuan ini tidak menemukan hasil apapun Akhirnya sebagai penengah Pak J mengusulkan untuk diadakan sumpah pocong Disitu pun Mbok Ima langsung menyedujukan usulan dari Pak J Untuk sumpah pocong Tapi Pak J bilang Loh kok langsung setuju Udah pikirin dulu aja sehari atau dua hari Kira-kira kamu mau sumpah pocong apa enggak Naya sama sekali gak ngerti tuh Sumpah pocong sumpah apaan ya Yang dia tahu ada hantu namanya pocong Mbok Ima pun tanpa pikir panjang Langsung setuju tuh sama perkataan dari Pak J Nah Naya tuh sempat nanyakan Mbok Ima Sumpah pocong apaannya mah Ah itu mah kayak sumpah biasa doang Gak ada resikonya Katakan Mbok Ima Setelah pulang dari rumah Pak Anif Besoknya tuh Mbak Vivi sempat ke rumah Naya lagi lah Untuk meyakinkan Mbok Ima Mbok Saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya Saya gak menyebut juga Kalau Mbok tuh pelakunya Tapi mungkin Mbok bisa tahu Dimana perhiasan itu Dan siapa yang mencurinya Saya bakal ngerahasian ini kok dari Mas Anif Yang penting perhiasan itu kembali Dan pelakunya meminta maaf Insya Allah akan saya maafkan Mungkin terkait siapa pelakunya Kita bisa rahasiain ini Mbok Sebelum pulang Mbak Vivi itu Sempat memeluk Mbok Ima Berharap kasus ini cepat selesai aja tuh Nah disitulah Naya ngeliat Kalau kok ibunya itu kayak orang panik ya Naya juga lumayan gak yakin tuh Kok mau-mau ya ibunya ngelakuin Proses Sumpah Pocong Tapi Naya hanya diam aja tuh Dan berharap agar ibunya tidak kenapa-kenapa Dua hari berselang Akhirnya proses Sumpah Pocong pun dilakukan Tapi tempatnya dipindah Yang tadinya di Masjid Desa Jadi di rumah Pak Anif Kenapa begitu? Soalnya warga tuh pada pengen nyasiin Jadi timbul keramaian Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Makanya akhirnya dipindah aja ke rumah Pak Anif Ditambah lagi menurut Pak J Takutnya nih ada hal yang gak diinginkan Yang semua warga itu sebetulnya Tidak boleh ngeliat Dari proses Sumpah Pocong Dan proses Sumpah Pocong pun dimulai Sore itu Mbok Ima diperlakukan Layaknya orang yang udah meninggal Karena emang itu caranya Selepas asar barulah Mbok Ima dimandikan Seperti mayat Kemudian Mbok Ima mulai tuh Tubuhnya dibaluti kain kafan Dan juga direbahkan Pak J kali ini berperan sebagai saksi netral Pada saat proses dimulai Karena memang proses ini dibutinikan Seorang yang gak ada di pihak siapapun Setelah membaca syahatat dan doa Mbok Ima pun bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bukan saya pelaku atas hilangnya Perhiasan milik Mbak Vivi Jika saya berbohong Saya siap menanggu apapun akibatnya Dari sumpah ini Dari sumpah ini gila guys Ternyata di desa-desa atau di daerah-daerah Masih banyak yang melakukan sumpah Pocong Contohnya baru dekat kemarin adalah Sakatatal Setelah proses sumpah Pocong selesai Yaudah akhirnya kain kafan dibuka lagi tuh Dari tubuh Mbok Ima Nah akhirnya mereka baliklah ke rumah masing-masing Tapi Pak J itu nitipinlah secarik kertas Yang isinya nomor telepon dia Karena takutnya aja ada kenapa-kenapa Nah selama perjalanan Disitu sebenarnya Naya deg-degan Dia nanyalah ke ibunya Ibu gak apa-apa kan Ngelakuin proses sumpah Pocong kayak begini Karena Naya mikir Ya mana mungkin bisa aja nih ibunya khilaf Atau memang gak sengaja keambil emasnya Apalagi tadi prosesnya itu Bener-bener sakral banget Menurut Naya Tapi ibunya Mbok Ima itu bilang Insya Allah Aman-aman Karena ibu bukanlah pelakunya Akhirnya Naya itu agak tenangan lah Sedikit Besoknya nih Mbok Ima itu nyari pekerjaan Dan Alhamdulillah mereka sekarang dapat kerjaan baru Mbok Ima dapat kerjaan di pabrik tahu Yang intinya Dia itu akan mengantarkan produk tahu tersebut Ke para pedagang di pasar Atau juga langsung kepada para pembelinya Mbok Ima mulai bekerja jam 6 pagi Pulangnya jam 5 sore Baru 2 minggu nih Umur Mbok Ima kerja di pabrik itu Tiba-tiba nih Ada 1 hari Naya itu nungguin ibundanya Kok belum pulang sampai jam 10 malam Karena panik tuh Naya akhirnya nyari kemana-mana tuh Kemana sih sebenarnya Mbok Ima Naya coba tuh pergi ke pengumpul tahunya Tapi ternyata kata orang di sana Mbok Ima itu udah pulang dari tadi Dan bahkan udah setoran uang Naya coba tuh cari ke tempat lain Ternyata gak ditemukan sama sekali keberadaan ibunya Akhirnya Naya pulang tuh Ke rumah dengan tangan kosong Dan ketika sampai di depan rumah Dia kaget karena Sepeda ibunya udah ada di depan teras Naya langsung tuh Cepat-cepat masuk ke rumah Dan dia cek lah tuh Ternyata ibunya udah tidur di kamarnya Naya Lekar dong disitu si Naya Tapi pas si Naya perhatiin lagi Kok ibunya itu tidurnya aneh ya Tidurnya itu miring Jadi kasurnya itu kehalang Satu tubuhnya Mbok Ima Pikir Naya Aneh juga nih ibu gue Tumben-tumbenan kayak gini Ah mungkin kecapean kali Ya udah akhirnya Naya tuh ngalah Dia tidur lah tuh Di sofa di ruang tamu Tapi dia masih kepikiran ya Sebenernya ibu gue Kenapa ya hari ini Naya coba tidur tuh Tapi ternyata gak tidur-tidur Karena kepikiran ibunya Dia pengen cek lagi tuh ibunya ke kamar Kali ini posisi ibunya itu tidur miring di kasur Tapi sekarang tangannya itu udah kayak gini Seakan-akan mirip bocong Naya balik lagi ke ruang tamu Dia masih gak mau bangunin ibunya Yang kelihat sangat kelelahan Nah waktu di ruang tamu Naya itu tidur Dan tidurnya ini Seakan-akan jadi pertanda buruk Buat dirinya Naya bermimpi Dia ngeliat ibunya itu ada di suatu tempat Tapi disitu Tiba-tiba matanya Naya tertutup Yang bisa Naya dengar itu Banyak orang nangis Di sekelirnya Naya bingung dan ketakutan Sampai akhirnya Naya itu bangun dalam keadaan shock Dan dia itu bener-bener keringetan lah Takut ibunya itu Kenapa-kenapa Sekedar mastiin Akhirnya Naya itu lari ke kamar ibunya Tetapi dia lihat ibunya itu lagi khusuk sholat tahajud Karena emang belum sholat subuh Dan posisinya itu lagi ruku Disitu Naya legah Karena emang biasanya ibunya itu Suka bangun di malam hari Dan melaksanakan sholat tahajud Yaudah Akhirnya Naya tidur lagi Dan subuhnya dia bangun lah tuh Melaksanakan sholat subuh Nah ketika sudah jam 6 Dilihat ibunya kok belum ada pergerakan ya Karena biasanya sebelum jam 6 Ibunya itu udah siap-siap Lalu berangkat ke pengumpul tahu Nah akhirnya Naya pergi tuh Ke kamarnya Ternyata ibunya masih tidur Dengan posisi melintang Loh ibu belum bangun Disitu Naya akhirnya coba gerakin ibunya Tapi gak ada sautan apapun Tuh dari ibunya Yang kali ini ibunya walaupun melintang Tapi kepala dan tubuhnya itu posisinya agak berubah Kali ini menghadap ke arah kiblat Dan disitu Naya merinding Karena dia udah teriak-teriak Panggil ibunya Tapi ibunya gak bangun-bangun juga Karena dia panik Akhirnya dia telepon lah tuh Pak J Untuk menceritakannya Gak lama Pak J itu datang Dan memeriksa Mbok Ima itu Keadaannya kayak gimana Lalu Pak J itu bilang kepada Naya Duh Ibumu ini udah gak ada Gak ada maksudnya Gak ada gimana ya Ibumu ini sudah meninggal Naya menangis Dan gak lama Naya pingsan seketika Gak lama Naya itu kebangun Pas dia bangun kok udah rame orang Ternyata disitu selain ada Pak J Juga ada Mbak Vivi Jadi Mbak Vivi inilah yang ngerawat Naya Selama dia pingsan Disitu Naya juga dengar Pak J itu ngomong Pas pertama kali ngeliat Mbok Ima Keadanya itu udah kayak pocong Jadi maksudnya Jadi dia lihat keadaan Mbok Ima itu Udah pakai kain kafan Terus tangannya itu gini Dan mukanya itu udah pucat banget Tapi langsung dibantah tuh sama Naya Ah apa sih Pak J Orang saya lihat ibu tuh biasa-biasa aja Pakai baju normal Gak pakai baju kain kafan kayak pocong Yaudah akhirnya nih Karena emang Naya itu masih SMA Dan juga masih luku Akhirnya Mbak Vivi lah yang banyak membantu Melakukan proses acara meninggalnya Mbok Ima Mbok Ima dimakamkan pada sore itu juga Mbak Vivi yang terlihat menyesal ya Melakukan proses sumpah pocong ini Disitu dia juga berusaha terus Untuk menanangkan Naya Malamnya tahlilan akan diadakan di rumah keluarganya Pak Anif Nah disitulah sempat terjadi bincang-bincang lagi Saat itu ada Pak J dan juga keluarga Pak Anif Pak J bilang Maaf ya kami harus bilang ini kepadamu Walaupun kondisinya kamu sedang berjuka Bukan saya doang yang melihat Mbok Ima dalam keadaan pocong Tapi keluarga Pak Anif juga Melihat Mbok Ima ketika ditemukan pertama kali Sudah memakai kain kafan Jadi seperti inilah konsekuensi Dari orang-orang yang berbohong Ketika sumpah pocong Adalah mati Naya sama sekali gak terima tuh Dengan pernyataan Pak J Dia bilang kalau ibunya itu memang gak berbohong Sampai hari ini juga Gak tahu dimana perihaisan itu Dan Naya juga menjelaskan Kalau ibunya itu meninggal ya Memang karena punya riwayat penyakit Dari dulu ibunya itu punya penyakit riwayat ginjal Walaupun gak parah banget Naya bilang juga tuh Naya bilang ya itulah penyebab kematiannya Bukan sumpah pocong Dan Naya juga bilang Kalau gak mungkin lah ibunya mencuri dari barang Di tempat dia diperlakukan dengan sangat baik Apalagi ibunya tuh sering cerita Kalau sangat senang bekerja di keluarga Pak Anif Terutama nih dengan Mbak Vivi Sebetulnya ya Kalau boleh jujur Mbak Vivi itu masih kurang puas Karena hartanya itu belum ditemukan Apalagi ini kan harta warisan Peninggalan orang tuanya Tapi Mbak Vivi itu lebih memilih Memaafkan aja deh Kan ya telah melakukan Atau mengambil jalan sumpah pocong Karena menurut Mbak Vivi Hartanya itu gak seberapa Tapi korbannya itu yang bahaya Makanya Mbak Vivi ini Gak pengen lagi tuh Diadakan sumpah pocong Dengan orang-orang yang dicurigai Mencuri emasnya Harta masih bisa dicari Tapi kalau nyawa Bagaimana Nah itulah yang terjadi pada Naya Mulai hari ini Dia akan hidup sendirian Malamnya tuh Akhirnya Naya balik lagi tuh ke rumah Nah beberapa orang udah mulai pulang lah Dari rumahnya Naya Disitu dia mencium ada bau Serimpi kayak bau jenazah Dan dia yakin Kalau ibunya itu masih ada disana Antara sedih Tapi ngeri juga Hingga akhirnya Kejadian horor ini Kembali terjadi Beberapa hari kemudian Malam itu Naya tidur sendirian di rumah Dia udah tidur lah Sambil memandang foto ibunya Sempat tertidur Tiba-tiba Naya dengar suara Boimah memanggil-manggil Sambil ngelus-ngelus Rambut si Naya Kemudian Naya itu Bangun dan dia Lihat di depannya ada Mu'imah yang lagi sholat Pakai mukena putih Posisinya lagi ruku Di samping tempat tidurnya Sama si Naya itu mikir ya Loh ini mimpi apa bukan ya Kan ibu gua udah meninggal Nah pas Naya itu amatin lagi gerakannya Anginnya itu kayak Rasanya nyata bener gitu Hingga akhirnya Naya itu kembali pingsan Naya kebangun saat itu Sholat subuhnya telat Nah disitu dia masih kepikiran lagi tuh Semalam gua mimpi apa-apa ya Hingga gak lama lagi Dia pingsan lagi Mungkin Naya itu masih setres ya Dengan kepergian ibunya Hingga akhirnya dia cobalah tuh Ngubungin Pak Ji sama Bu Vivi lagi tuh Dia pengen cerita Kalau semalam tuh Dia lihat ibunya itu balik ke rumah Dan akhirnya ditenangin dong Sama Mbak Vivi Ah mungkin itu halusinasi kamu aja deh Atau bagaimana gitu Tapi Naya bilang Itu bener-bener ibu Nyata banget Jelas saya lihat Beberapa hari kemudian Naya kembali tidur sendirian di rumah Lagi-lagi nih Di malam itu Dia cium ada wangi-wangi bunga Yang sebetulnya tadi tuh Nggak ada wangi-wangi kayak begini Tangannya merinding Angin kembali kerasa di badannya Naya kembali merasakan Ada kehadiran ibunya Mbok Ima Jangan perlihatkan lagi Bu Naya takut Naya sendirian di rumah Entah kenapa Ia menjadi sangat teringat Sosok Mbok Ima Yang memakai kain kafan Pada saat proses sumpah pocong Jadi Singkat cerita Akhirnya Naya memutuskan Untuk pindah aja dah Ke rumah ibunya Dari almarhum Ayahnya itu Nawarin si Naya ini Untuk tinggal di rumahnya Daripada dia tinggal sendirian Di rumah kan Yaudah Akhirnya dia setuju Untuk pindah ke Surabaya Akhirnya Barang-barang diangkut Nah sama ada Satu lemari di pojok itu Diangkut juga Nah ketika dia lagi Nyapu-nyapu Ngepel Dia ngeliat kayak ada Di ujung itu Ada Kain kantong plastik Nah pas kantong plastiknya Itu dibuka Naya itu kaget Karena memang kan Kantong plastiknya itu Di bawah lemari Ternyata isinya itu Ada satu perhiasan Dua emas Dan dia disitu mikir Ah kayaknya ibu gua Nggak pernah punya Perhiasan kayak gini dah Terus ini punya siapa Jangan-jangan Ini punya mbak Vivi lagi Naya jadi sedih lagi Ternyata Jangan-jangan Mbok Ima tuh Bener-bener mengambil Perhiasan Warisan punya mbak Vivi Tapi apa daya nih Nasi udah jadi bubur Gara-gara perhiasan ini Ibu gua sekarang Jadi meninggal Pikir si Naya Sempat dia tuh Mau balikin perhiasannya Tapi dia mikir lagi Ngapain gua balikin nih Gua kecewa lah Sama keluarganya Pak Anif dan mbak Vivi Ya gara-gara cuma Tiga perhiasan ini Isu ibunya itu Bener-bener jelek banget Di kampungnya Karena bilang semua harta Atau tabungan perhiasan Dari mbak Vivi itu Diambil sama ibunya Padahal cuma Tiga ini doang Karena balik lagi Disitu Naya mikir Apalah arti Tiga perhiasan ini Dibandingkan dengan Harga dari satu nyawa Hidup terus berlalu Naya Bindalah ke Surabaya Nah ketika udah Satu tahun disitu Ia kembali lagi Lihat tuh Ada emas yang punya mbak Vivi Dan dia mikir bahwa Ini bukanlah hak Yang dia punya Dan memang siapa sih Yang gak kesal Kalau memang barang yang Dianggap penting itu Atau sakral hilang Yaudah Akhirnya Naya memuduskan Untuk kembali lagi Ke kampungnya Untuk kembaliin emasnya Ke mbak Vivi Akhirnya ketemulah tuh Naya sama mbak Vivi Ya disitulah Naya minta maaf Dan bilang bahwa Ini saya kembalikan nih Perhiasan yang ternyata Memang diambil Sama almarhum ibu saya Ada lagi gak mbak Yang hilang Siapa tau Ibuku sudah menjualnya Ya nanti Biar Naya gantikan lagi deh Tapi disitu Kayaknya mbak Vivi Itu udah ikhlas ya Dan gak tega Karena memang Sekarang mbak Ima itu Udah meninggal Dan itu Justru bilang Udahlah Makasih Nih kamu jauh-jauh Dateng dari Surabaya Kesini repot-repot Cuma pengen nganterin Perhiasan doang Udah saya ikhlas deh Kamu ambil aja nih Perhiasannya sekarang Tapi Naya itu menolak Dengan halus Ya karena dia gak mau Kepikiran lagi Tentang ibunya Dan tentang perhiasan ini Apalagi tentang Sumpah pocong itu Akhirnya Naya menolak Dengan halus Dan dia pun pulang Tuh ke Surabaya Nah selama perjalanan pulang Naya tuh menangis Dia menangis Karena ibunya itu Mungkin nih Dugaan dia Kenapa mencolong Atau mencuri perhiasan tersebut Untuk membiayai Biaya kuliah Naya saat itu Karena kalau selama ini Kalau ibunya pengen Kaya Ya pasti udah nyolong Banyak hal lah Tapi kan baru kejadian Tiga perhiasan ini doang Karena kebetulan saat itu Naya pengen Bayar uang kuliah Setelah Naya sampai Akhirnya Dia menghapus tuh Tangisannya Dan dia siap untuk Memulai jalan cerita hidup Yang baru Hingga akhirnya Naya memberanikan diri Untuk sharing cerita ini Berharap tuh Agar kejadian ini Tidak dialami lagi Oleh kalian yang Mendengar cerita ini Itu dia guys Kisah Sumpah Pocong Bok Ima Dimana ya Gue gak bisa nyimpulkan ya Kalau kematian Bok Ima itu Akibat kebohongan Yang dilakukan Atas Sumpah Pocongnya Ya bisa aja kebetulan Karena memang Udah umurnya Jadi Habis melakukan Sumpah Pocong Ya sudah meninggal Dan menurut gue Kalau lo suka sama Scary Tale Komen yang banyak Di bawah Nanti gue akan bikinin lagi nih Segmen Scary Tale Buat lo semua Gue Limun Dan gue pamit Untuk diri Jadi guys Gue mau jelasin Bahwa gue tag video ini Selama 5 kali Itu banyak kejadian Gagal-gagal Tag Udah aku rekam Sampai akhir Eh ada yang fail Itu ada yang Ada yang Misal ini Belakang ini Ngiklan Langsung ada yang Lupa nih Nggak colok Sampai 5 kali itu kejadian Di video kali ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini